Padahal saya katakan dulu, kalau saya menjadi penyidik, setengah hari saya garansi kasus selesai. Tidak sampai seminggu, dua minggu, sampai ada tahap dua itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Ya, jadi kita mendorong Pak Kamaruddin gimana? Ayo Pak Kamaruddin, rakyat siap bantu. Ini ada momen nih, naiknya BBM nih. Pak Kamaruddin bergabung bersama rakyat. Gue yakin rakyat mau bantu kok, yakin. Guys, komentar yang baik di bawah, kalian mau bantu nggak? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babay roland. Babay roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya. Ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju. Ada tape keju. Ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyoba nih. Nih, dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya. Nuh. Nuh. Hmm. Nuh tau. Crunch-nya sedi depannya. Terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Tuh. Udah gak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue akan cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Nanti dia tanya itu. 35 ribu kalau gak salah. Ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menghancurkan sah hancur-hancurnya. Para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami. Dan yang memerintahkannya. Serta para aktor intelektualnya. Juga yang merestuinya. Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut. Secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammir hum tatmira. Waktul hum badada. Walatuhadir minhum ahada. Ya kawiyya matim ya munpaqim. Amin ya rabbal adamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo. Bersama gue Bapak Aldo. Youtuber Ece yang tetap santu. Tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian itu menjadi sakit penghapus dosa. Penampah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT. Dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal adamin. Oke guys. Konten gue kali ini adalah. Berkaitan tentang. Pak Kamarudin Siman Juntak. Ya beliau lama gak muncul. Sekalinya muncul. Beliau ada berita seperti ini guys. Aduh. Minta maaf pada publik. Hingga kecewa pada presiden. Pengacara Kamarudin Siman Juntak pamit. Loh. Jangan dong Pak. Berjuang terus dong Pak. Ya. Tenang aja rakyat. Nah memang kita nih. Pelawan kita berat sih. Ini perlu semangat aja. Ya. Tapi kita baca dulu ya. Biar gak salah paham. Pengacara BGA DJ. Kamarudin Siman Juntak. Menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan kliennya. Meski telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran, dan waktu. Tetapi kasus ini malah jalan di tempat. Nah ini berarti kita perlu konsolidasi Pak. Perlu konsolidasi. Kita perlu aksi gitu. Ayo Pak terus melawan lah. Masih ada kekuatan Tuhan. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya. Baik pikiran materi, alat maupun waktu. Saya membiayai semua ini. Tetapi bukan bermaksud mengungkit-ngungkit. Kata Kamarudin. Dilansir dari video TikTok. Eto Belly Boy. Pada Minggu 18 September 2022. Oke nanti kita cari videonya. Nanti kita tampilin full videonya ya. Di belakang ya. Setelah ini. Ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena ayah Brigadir J. Samuel. Juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Luh. Kok bilang apa gitu ya? Jangan dong Pak. Semangat. Indonesia ini masalahnya. Bukan cuma Brigadir J. Semuanya ini Pak. Menyangkut semuanya. Atau ya. Sudah padahal skeptis semua nih. Kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga. Karena Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum. Sudah menyatakan sudah selesai. Bahwa anak saya tidak bisa kembali tuturnya. Kemarin saat saya ke Jambi. Beliau berpesan sudah cukup Pak. Kami sudah capek Pak. Kami mendengar aja capek. Demikian juga masyarakat bilang. Kami hanya mengikuti saja capek. Apalagi Bapak yang melakukan katanya. Ya mungkin karena perasaan Pak Samuel. Gak enak sama Pak Kamarudin itu. Tapi kalau Pak Kamarudin semangat. Semangat dong Pak. Ayo rakyat Indonesia bisa. Meski begitu. Ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut. Justru yang membuatnya kecewa. Yalah kinerja Polri. Yang menurutnya lambat. Sejak bulan Juli. Proses hukum kasus pembunuhan Brikadir J. Belum menemui titik terang. Kini kasus tersebut terancam failut. Failut. Ya karena sudah tiga bulat. Kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya seperti yang saya perkirakan. Perkara ini akan menjadi valilut. Sudah terjadi. Artinya sudah tiga bulan berturut-turut. Sejak Juli, Agustus, September. Perkara tidak terang-terang. Padahal saya katakan dulu. Kalau saya menjadi penyidik. Setengah hari saya garansi kasus selesai. Tidak sampai seminggu, dua minggu. Sampai ada tahap dua. Itu dengan kecerdasan saya. Ujarnya. Ya jadi kita mendorong Pak Kamarudin gimana. Ayo Pak Kamarudin rakyat siap bantu. Ini ada momen nih. Naiknya BBM nih. Pak Kamarudin bergabung bersama rakyat. Gue yakin rakyat mau bantu kok. Yakin. Guys. Komentar yang baik di bawah. Kalian mau bantu gak? Duh. Oleh karena itu. Ia mengatakan kinerja polisi sangat lambat. Menurutnya. Seharusnya sudah ada 30 sampai 30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga hari ini hanya ada 5 tersangka utama. Dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka. Minimal 35 sampai 30 tersangka. Sampai hari ini baru 5 ditambah 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu. Yaitu tersangka obstruction of justice. Menurutnya kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadier ini tidak lepas dari sikap Presiden Jokowi Dodo. Yang menyerahkan kasusnya sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri. Iya Pak Jokowi. Jangan cuma Polri dong. Itu yang bermasalah Polri Pak Jokowi. Menurutnya Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini. Seterang-terangnya termasuk kepada publik. Tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu. Maka pada akhirnya kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya. Memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali. Dalam 4 kali momen ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur. Itu akhirnya sampai dengan hari ini. Mereka terjebak tidak bisa keluar ujarnya. Kemudian pun. Kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar dari kasus ini. Dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan umum 2024. Iya Pak Jokowi gimana? Yaudah ayo gabung Pak. Pak Kamarudin gabung sama rakyat ini. Untuk aksi BBM nih. Juga masalah sambu ini kita bikin aksi gitu. Jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia ini melalui satu tindakan yang tepat. Yaitu pada 2024. Pilihlah pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Supaya Indonesia ini kita bernaik bersama. Kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara Indonesia ini. Tetapi tidak peduli. Terbukti ketika saya ke daerah dari anak-anak sampai dewasa. Baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung. Semua tak ada malu-malu membelut saya. Membelut dan mengatakan terima kasih. Artinya mereka rindu Indonesia ini negara yang baik. Tapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini. Karena itu kita harus kompak. Ayo Pak Kamarudin kompak kita. Ayo rakyat kompak kita. Waduh. Iya bisa kita kompak. Ayo Pak. Gue kalau tahu rumahnya Pak Kamarudin gue datangin deh ya. Gue pengen memberikan semangat gitu. Iya Pak. Ayo Pak. Bisa Pak. Kita kompak. Iya guys. Bisa dong. Yaudah. Masa kita mau diapin aja ini. Jangan. Kita harus usut tuntas ini. Rakyat harus tahu. Ayo rakyat kompak. Bersama. Kita bersama Pak Kamarudin. Kita bersama keluarga Brigadirji. Kita bersama rakyat Indonesia. Jangan menyerah Pak Kamarudin. Iya Pak Jokowi suka begitu sih. Coba Pak Jokowi ngambil tindakan yang benar gitu Pak. Untuk masalah ini. Tapi Pak Jokowi ya begitu. BBM ya begitu. Waduh. Ah ini berita. Mudah-mudahan Pak Kamarudin gak menyerah deh ya. Ya tapi kita terus terus terus. Terus. Kita akan terus. Enggak. Enggak mau berhenti. Demi Indonesia. Ayo Indonesia bangkit. Ayo Indonesia bisa. Ayo rakyat Indonesia bisa. Udah gitu aja konten gue guys. Jangan lupa ya. Nanti ini di belakang gue cari video TikToknya. Gue rangkai jadi satu. Dan akan gue tampilin juga disini. Jangan kemana-mana. Langsung setelah ini gue tutup. Langsung ke video-video Pak Kamarudin lengkapnya. Dan di share ini video guys. Ya kita harus memberikan semangat kepada Pak Kamarudin. Gak boleh berhenti. Kita gak boleh kalah dengan kejahatan. Ya. Kejahatan itu meraja lelah karena diamnya orang-orang yang baik gitu. Enggak. Kita gak akan diam. Kita akan terus bersuara. Walaupun nyawa taruhannya. Gue tetap akan bersuara. Itu aja dari gue Bapak Aldo. Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Semangat Indonesia. Ayo. Tonton videonya nih. Gue cari dua download dan gue upload buat kalian. Nih videonya. Pak Kamarudin. Saya ingin bertanya sedikit Pak. Dengan adanya berita kebohongan yang ditebarkan oleh Komnas wanita. Komnas perempuan. Bahwa ada ruda paksa. Apakah itu tidak bisa dilaporkan atau dilakukan suatu. Tidakkan apa itu Pak. Silahkan Pak. Supaya beritanya tidak selalu liar. Silahkan. Saya waktu itu sudah mengancam mereka. Tidak memberikan somasi. Bahwa mereka akan saya laporkan. Tetapi ada sedikit masalah. Di lingkungan keluarga. Kelir kami. Alam alam bergaduh Yesua. Masalahnya adalah. Bahwa. Pak Samuel. Kuta Barat. Dia merasa sudah jenuh. Bahwa mengungkap kasus 340 saja. Sudah 2-3 bulan. Polisi tidak mampu. Karena kemarin ini kan saya baru pulang dari Jami. Baru tadi malam saya di Jakarta. Iya. Jadi beliau saat sudah lah. Masih ada hukum nanti. Yaitu hukum. Hukum Tuhan. Gitu loh. Amin. Hasil polisi dibebani. Polisi tidak mampu. Menegakkan pasal 30 saja. Polisi dan Jaksa Agung hanya muter-muter di situ saja. Sedangkan kami sudah terlanjur memberikan 5 surat kuasa. Jadi. Mereka berpendapat sudah lah. Tuh. Mereka tidak bisa balik lagi. Menjadi hidup. Begitulah kira-kira pendapatan mereka kemarin. Tetapi kalau istri beliau. Ibu Kitorosti maupun adik-adiknya semua masih bersemangat. Tetapi Sampoel sudah. Sampoel Ruta Barat sudah. Bukannya itu melemah semangatnya. Dengan prihatin melihat kinerja kepolisian yang hanya muter-muter di situ. Dan sibuk terus mendoktrin masyarakat bahwa. Salaulah Al-Wakum adalah pelaku. Apa namanya itu. Dekasan seksual. Belum lagi misalnya pindahan nyata-nyata dari bidang polri. Mengusir kami ketika melakukan apa namanya itu. Keposruksi. Padahal Kapolri mengatakan akan dilaksanakan secara transparan. Bahkan Kapolri mengundang semua pihak. Termasuk kami juga diundang oleh Kapolri. Di dalam pidatoni itu. Memang kami tidak diundang secara tertulis. Tetapi diundang secara elektronik. Atau melalui pidatok Kapolri. Presiden juga mengatakan buka seterang-terangnya. Undang-Undang juga menyatakan buka seterang-terangnya. Pasal 17 Undang-Undang Apokat juga menyatakan kami berhak mendapatkan itu. Informasi itu. Sesu undang-undang 14.2003. Pasal 17 tentang Apokat. Kemudian posisi itu juga dipernyatakan buka. Tetapi memang sangat disayangkan. Karena Presiden sampai dengan detik ini tidak mau membentuk tim independen maupun tim koneksitas. Waktu itu saya minta supaya pertarangnya cepat. Karena ini akan mencerahkan kembali kekondusian. Maka Presiden ada baiknya membentuk tim koneksitas. Atau tim independen melibatkan akurat kejirian antarendara laut dan udara. Karena misalnya dari Polisi BDR, Polisi Tertara Terlau, Polisi Tertara Tendara, atau Polisi Tertara Ularang. Termasuk melibatkan PPTK. Kenapa waktu saya minta melibatkan PPTK? Karena ada bukaan peredaran uang hasil judi. Yang saya bergerakkan berdasarkan intelijen saya ratusan triliun. Yang ini juga uang hasil. Apa namanya itu? Lapananam, apa namanya itu? Sabu-sabu, narkoba, dan sebagainya. Yang ini juga hasil kejahatan miras, BBM, dan sebagainya. Itu sebabnya saya terus berkeras memohon kepada Presiden. Suma dilibatkan PPTK. Termasuk juga adanya berdasarkan laporan intelijen. Perpindahan uang sebesar 2 juta tanggal 11 Juli 2022. Dan rekening alamakum ke rekening tersangka. Itu katus perintah. Perdi Sabu. Tetapi karena Presiden tidak peduli, atau tidak mau membetul tim independen, maupun tidak mau membetul tim Presiden, maka saya pikir percuma lah. Kita capek-capek terus, maupun di media, apa namanya, tapi tidak ada hasil, tidak ada aksi dan reaksi. Jadi yang ada adalah, perkara ini telah membebani kepolisian, membebani kejaksanaan agung, karena ada yang mutar-mutar di situ saja. Saya pun kasihan juga melihat ibu-ibu, melihat anak-anak, mereka harusnya bisa beli makanan yang berkisi, bisa membeli telur, bisa membeli susu, mutang-mutangnya. Tetapi mereka menjadi membeli kuota, karena sinetron berulang 3 berlanjut ke, menggelang ini terus berlarut-larut tanpa kemaskan hukum. Itu sebabnya dalam 1-2 minggu ini, saya ketika diminta mau diwawancara oleh televisi, atau media cita elektronik, maupun media terletak, saya sudah tidak mau, karena saya pikir, benerlah, oh, di piduk juga, karena dia, seniornya Perdi Sambu, dia akun 1991, Perdi Sambu 1994, kemudian, di pidip itu mantan anak buah Perdi Sambu, kemudian mereka satu sekolah dari Bakasar sana, dari Semansa, satu sekolah juga dengan pengacaranya, apa namanya itu, Arman Hanis, yaitu Arman Hanis, jadi saya pikir ini, adalah persekonggongan yang, sulit dibecahkan oleh mereka, karena telah membeli buku kepolisian. Saya sebenarnya tujuannya tadinya, memenorong kepolisian, bagaimana kepolisian ini, tidak terjerat, oleh sekilipin orang, itu belum kali saya katakan, karena saya menemukan, jauh lebih banyak polisi yang baik, daripada yang jahat-jahatkan begitu, banyak teman saya, Kepolda-Kepolda, mereka sangat hebat-hebat, sangat baik, banyak juga, yang ada di depan direktur, ada di depan Kepoldis, banyak teman-teman saya, tapi, saya pun tidak berdaya, akhirnya saya sudah memustahakan, terus mengimbau presiden, betul di independen, betul juga, di peneksitas, bahkan saya juga bertemu, secara rahasia dengan menponya, tapi tidak ada hasil, jadi, mungkin perkara ini, telah menyantara, semua lembaga, sehingga tidak ada yang berani, mengambil sebuah action, kan begitu ya, yang ada terus mutar-mutar, di sekutar, membangsa yang bapak sekuntar tadi, yang warangkali, terlihat di dalam, lebih itu yang akan datang, malah pilih pemimpin yang baik dan benar, jangan pilih yang balelo, tapi, padahal saya pilih pemimpin yang tegas, itulah saran saya, jadi, untuk perkara ini, memang saya lihat, satu tidak jalan, mutar-mutar di sini saja, karena, seperti awalnya, saya katakan, di Kepoldis, ada tiga kubu, ada kubu yang membuka, seterang-terangnya, ada kubu yang memelutup, seterang-terangnya, ada kubu yang, tampil hitamkan di tingkat, apabila itu, barang-barang maupun, berikan yang jangan sampai, menjerat perlirakan, tiga kubu ini, tentu, bersih tegang di sana, dan mereka tidak punya keberanian untuk tampil ke atas, tetapi, cenderung, yang mempunyai ini, memberi informasi ke saya, sebagian, ini juga memakai-makai tampan, tetapi, kubu yang memelutup ini, terus menciptakan rekayasa-rekayasa, dengan mempengaruhi, yang lain, bahkan menyerupkan, uang-uangnya, dan itulah, kira-kira kondisi negara kita saat ini, nah, saya sebagai warga negara yang baik, maupun sukiat pokok, perlu menyampaikan kepada masyarakat, bahwa inilah, keadaan kita sekarang, terserah, kita mau apa, yang penting, jangan sampai saya tidak memberi informasi, tapi saya sudah memperi informasi, yang sangat, memadai, boleh dari bulan Juli, sampai dengan, bulan September, bahkan ada orang, yang sampai melaporkan saya, ke polisi, tidak menyebut saya, sebagai pelaku, penyebar pokok, setanya pada hal, apa yang saya katakan itu, adalah disertai dengan data, misalnya ada gambar, ada video, ada hasil, apa namanya itu, ekshumasi, baik di sumber refertu, maupun apa namanya, apa namanya itu, otopsi, kira-kira kondisi negara kita saat ini, nah, saya sebagai warga negara yang baik, maupun surga advokat, perlu menyampaikan kepada masyarakat, bahwa inilah, keadaan kita sekarang, terserah, kita mau apa, yang penting, jangan sampai saya tidak memberi informasi, tapi saya sudah memberi informasi, yang sangat, memadai, mulai dari bulan Juli, sampai dengan, bulan September, bahkan ada orang, yang sampai melaporkan saya, di polisi, dengan menyebut, saya sebagai pelaku, penyebar pokok, sepertinya padahal, apa yang saya inginkan itu, sudah disertai dengan data, misalnya ada gambar, ada video, ada hasil, apa namanya itu, ekshumasi, baik di sumber refertu, maupun, apa namanya, apa namanya itu, otopsi, bahkan, dua urusan kita, juga punya tangan-tanggara yang sama, seperti saya, baik yang berprofis dokter, maupun yang, berprofis di bidang medis, bahkan termasuk adalah, dokter korensi, yang membenarkan, apa yang dicatat oleh, bulan orang, orang putus sama kita itu, artinya, dokter korensi ini, tidak mulat, diantara dokter korensi, terjadi kekelahian, atau, ketentangan kan begitu, yang, silakan yang merilis, kibanya itu, kan hanya ketuanya, anggotanya kan tidak, ikutkan kan begitu, jadi, ternyata, anggotanya itu, sudah menelepon saya, bahwa yang benar adalah, apa yang dibuat oleh, dua orang, keputusan kita itu, yaitu yang saatnya, berprofis dokter, lagi, magis terkesehatan, sementara, orang di perusahaan, sudah berusaha, langsung melakukan, saya, sepatutnya, maksudnya itu, jadi, daripada, maksudnya, menjadi, dan bingung, mana yang betul, mana tidak betul, ya, setelah, sedih, langsung, ya, kita diantar ajalah, atau, presiden juga, tidak perlu, dan, tidak mau, menentuk, jadi, dependen, walaupun, jadi, koneksitasi, itu, dari, Pak, yang tersepaikan. Terima kasih sekali, Bapak Kamarudin, ya, di sini, saya ingin mengimbau, kepada, para, atau, kepada institusi kepolisian, kita mendengar, dari Bapak Kamarudin, yang cukup, memperhatinkan, bahwa, keadaan kasus ini, masih berputar-putar, dan, berjalan, sangat, sangat, lambat, kami berharap, sebagai rakyat jelatan, dan, saya mewakili rakyat jelatan, kita ingin, bahwa, institusi kepolisian, bisa bekerja, dengan jujur, bekerja, dengan yang sebenar-benarnya, dan, jangan, ada yang ditutupi, masalahnya, Pak, ini adalah, mengenai, nanti, kepercayaan masyarakat, kepada polisi, Pak, efek domino, dari semua ini, nanti, kepercayaan masyarakat, kepada polisi, akan, terkikis, dan, apa yang ditakutkan, oleh Bapak Presiden, Cokowi, dengan berkata, bahwa, jangan sampai, rakyat tidak percaya, kepada polisi, tapi, apa yang dipertontonkan, sekarang ini, oleh, tanda kutip, memobrol polisi, yang menghambat, yang membuat, masalah ini, hanya berkutar-kutar saja, dan, pahing time, itu, saya mengharapkan, ya silahkan, silahkan, Pak, silahkan, sebenarnya, Presiden tidak khawatir, Presiden hanya, berbahasa mahasis, Presiden berbahasa mahasis, dengan mengatakan, buka seterang-terangnya, itu memang, ada empat kali, yang beliau sebutkan, tetapi, dia tidak ada action, di negara moral Indonesia, di mana, perkataan Presiden, tidak didengar, oleh kepolisian, maka, tidak bisa, hanya berbahasa mahasis, yang benar, adalah, Presiden harus action, jangan, no action, talk only, kalau no action, talk only, mereka tidak dengar, kok, orang kepolisian, bilang, buka seterang-terang, semua, kita undang, hadir, baik, pengacara, atau, kuasa hukum, atau, penasihat, tumpu, daripada, orang-orang, pengacara, dikuasa hukum, sangka, BGD, kompulmas kompulmas, LBSK, kejaksana, semua mulai, harus bakal, waktu, tetapi, faktanya, apa yang, seorang, empat polis, akan, tidak, apa, begitu saja, dikisapingkan, atau, dihabaikan, oleh, ketipidup, bintang sepuh, ketipidup itu, mengambil, orang, terang-terangan, memusir saya, dan teman-teman saya, dari ruangan, apa namanya, rekonstruksi, rekonstruksi, Pak Kamarun, yang simpan juta keluar, katanya, dari semua pihak, yang ada itu, hanya, biasa, sebagai pelakor, atau kuasa, daripada, kormen, yang, tidak boleh lihat, gitu loh, sedangkan, yang lain, boleh lihat, jadi, dimana makna, transparansi, yang dikatakan, konstitusi, undang-undang, presiden, maupun, kamu, itu, maka, oleh, karena itu, karena, keadaannya, sudah sangat, darurat, harusnya, presiden, tidak cukup hanya, berbahasa-bahasa saja, sudah waktunya, misalnya, melakukan satu action, misalnya, memang, misalnya, hidup diganti dulu, atau, dimutasi dulu, misalnya, hidup dikasih jabatan baru, misalnya, wakak-korda, misalnya, gitu ya, atau, dimutasi kemana, misalnya, karena, ini kan, ada konflik, konflik kepentingan, atau, bahasa, terakhirnya, konflik, konflik, apa sih, konflik, interis antara, Dirti Binung, dengan Perdi Sambo, Perdi Sambo, betul, aku, seberapa, Dirti Binung, seberapa, tetapi, tidak bisa, kita pukiri, bahwa, Dirti Binung, yang sekarang, yaitu, Andriyan itu, anak buah, daripada Perdi Sambo, ya, ketika Perdi Sambo, jadi Dirti Binung, polik, Andriyan ini, salah satu, dia, atau salah satu, anak buah, ya, um, gitu, kemudian, mereka ini, satu kampung, satu alumni, atau satu SMA, namanya Semangsa, kan, begitu ya, mengasarkan dia, demikian juga, pengacarannya, peraturan Perdi Sambo, atau pengacaran Putri, kayak gitu, boleh karena itu, karena disini ada, komplik, komplik, yang sangat besar, gimana, sesuai tradisi, tapi biasanya, untuk bisa menjadi, penasihat hukum saja, seorang hakim, dia selama 3 tahun, tidak boleh, berancara di tempat dia, selama 3 tahun, demikian juga, penjabat lain, itu harus, diperlukan 3 tahun, untuk memotong rantai, pengaruh kekuasaan itu, kan begitu, nah ini, bagaimana, Perdi Sambo itu, kali proba, mantan atasannya, atau ternyata, kalau di proba, maka sulit bagi dia, untuk tidak mengakti, kepada, Perdi Sambo, walaupun, dia digaikan sedikit, oleh negara, nah, belum lagi, mereka itu, sama-sama diduga, beribuat dengan bisnis lain, kan begitu, yang terbaru-baru sekarang, dibicarakan akan, jadi, kalau tidak, sehingga, seorang putih, oleh karena itu, disini, tidak sebetulnya, diperlukan, diarifan, dan, kecekatan, daripada presiden, dari Indonesia, harus mau pendengar, kenapa saya minta, penirinya dari yang ketentara, dan luar, sama pibiatikan, sama independen, atau kristas, karena saya sudah, menggunakan, di cerdasan saya, menganalisa, ini pasti rumit, dan berbelit-belit, karena ada, di komentar, kan begitu, tetapi saya, kita punya presiden, tidak peduli, hanya bisa berbahasa basis, bahasa basis, sebetulnya, sebetulnya, kalau bahasa, kerennya, no exit, kan begitu, terima kasih, terima kasih, semoga, bapak presiden, bisa mendengar, yang satu mendengar, tolong, informasikan, kepada bapak presiden, apa yang harus dilakukan, dalam waktu yang sempit ini, ini kan, dalam waktu yang sempit, apakah kita hanya, meletakkan, harapan kita, kepada caksa penuntut umum, apakah ada pemenahan, di dalam institusi polis sendiri, yang sekarang, membuat kasus ini, menjadi lambat, ini ada dua, bapak presiden, bisa action, apa yang akan dilakukan, dan apakah kita, nanti berharap, hanya kepada caksa penuntut umum, apakah caksa penuntut umum, yang berjumlah, katanya 30 orang lebih, ya kan, nanti bisa berbuat, sesuai dengan, kebenaran, kebenaran, ini, ini yang menjadi, harapan kita juga, semoga, Bapak Burhanuddin, bisa mendengar, ya bahwa, nanti tim, daripada caksa penuntut umum, ini, benar-benar independen, dan benar-benar, ingin menegakkan, keadilan, setegak-tegaknya, sekarang ini, sangat mengecewakan, tetapi, saya betul-betul, minta maaf, saya sudah berjuang, dengan mengorbankan, segalanya, baik pikiran, materi, maupun waktu, saya, membiayai, semua perkara ini, tapi, saya tidak bermaksud, mengungkit-ungkit itu, tetapi, karena, Presiden, tidak mau, berbuat sesuatu, maka, pada akhirnya, kecuali, hanya empat kali, mengatakan, gue, sederhan-terangnya, memang, kita harus akui, dia mengatakan itu, empat kali, dalam empat kali, momen, pada akhirnya, apa yang saya perkirakan, perkara ini, akan menjadi balilut, sudah terjadi, artinya, sudah, tiga bulan, perkara ini, sejak Juli, Juli, Agustus, September, apa namanya, perkara tidak terang-terang, padahal, saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik, setengah hari, saya garansi selesai, tidak sampai seminggu, sudah 21, saat 2, itu dengan kecerdasan saya, tetapi, karena Presiden, membiarkan Polri, terjebak, dalam lukur itu, akhirnya mereka, sampai dengan hari ini, mereka tetap, tidak bisa keluar, sehingga, harusnya, sudah banyak tersangka, 35, 30 tersangka, yang tersangka, saya hari ini, baru, 5 ditambah dengan, 7, yang 7 itu pun, juga salah satu, dari 5 itu, yaitu, tersangka, Obstrasi, dan Justis, oleh karena itu, saya, atas nama, Bandar Sehat Hukum, atau Tim Bandar Sehat Hukum, atau sebagian, Tim Bandar Sehat Hukum, menyampaikan, permohon maaf, kepada seluruh, warga negara Indonesia, karena tidak bisa, memenuhi, harapan masyarakat, kemudian, saya juga, memaham, memaham, keselamatan keluarga, karena Pak Samuel, sebagai orang tua, daripada, almarhum, sudah menyatakan, sudah selesai, atau anak saya, tidak bisa kembali, kemarin, ketika saya ke Jambi, beliau berpesan, sudah sudah cukup lah, kamu sudah capek, Pak, kami mendengar, saya capek, demikian juga, masyarakat bilang, kami hanya, mengikuti saya, saya capek, apalagi, Bapak yang melakukan, katanya, saya sebagai yang melakukan, walaupun saya, sampai sakit-sadid, sampai batuk-batuk, melayani, tidak dihubung, sampai 4 ribu, osak per hari, melayani, berbagai televisi, bisa dihubung, 3 sampai 5 kali, sehari, saya sebenarnya, tidak berhasil, atau sangat lamban, maka, Pak Samuel, di hari Sabtu, yang kemarin, mengatakan, sudah cukup lah, kalau anak saya, tidak bisa, kembali hidup lagi, katanya, dan sebagainya, walaupun, di kalangan perempuan-perempuan, pemberani, yaitu, istrinya, Ito Rosti, maupun, adik-adiknya semua, termasuk anaknya, semua masih bersemangat, memenuhatkan, tetapi kami, mau mengatakan, tidak mungkin, kami bisa, bertepuk sebelah tangan, tentu harus, Pak, saling bahu-membahu, oleh karena itu, ini mungkin, sudah takdir kita, karena hidup di negara Indonesia, negara yang sangat monabik, yang rajin beragama, tapi tak bertuhan, jadi, saya hanya mengatakan, kita harus selamatkan Indonesia ini, melalui suatu tindakan yang tepat, yaitu, pada 2024, pilihlah pemimpin yang baik dan benar, yang bertakjawa, supaya Indonesia ini, bisa kita benahi bersama, kemudian, sebenarnya, kalau saya perhatikan, lebih banyak orang baik dan benar, di Indonesia ini, tetapi, tidak peduli, terbukti, ketika saya ke daerah, baik itu, wanita anak-anak, sampai dewasa, baik yang tidak berkerudung, sampai yang berkerudung, semua, tak ada malu-malu, memeluk saya, memeluk, dia mengatakan, terima kasih, artinya, mereka rindu, negara ini menjadi negara yang baik, tetapi, kita kurang kompat, memperbaiki negara ini, boleh, karena hidup ke depan, kita harus kompat, jangan mau dia digomba, jangan mau dikatakan, aku Pancasila, kamu kilapan, semua, kita, mengandung filosofi, atau bersama Pancasila, jadi, kalau dikatakan, kamu teroris, aku Pancasila, jangan mau, kita semua adalah warga negara, yang tak Pancasila, Pancasila, jangan mau dituduh-tuduh, teroris dan kilapan, saya sudah, diundang ke persantren, diundang ke gereja, diundang ke mana-mana, saya lihat semua orang baik-baik, bahkan, minggu lalu, saya diundang oleh, salah satu toko NU, yaitu, K.H.D. Usnuri, haribin sahabat saya, saya, oleh mereka itu, diberikan gelar, santri kehormatan, mereka sangat bangga, sama saya, saya sangat bangga, membeli ke mereka, oleh karena itu, kita harus kompak, jangan malu diri, dirombak, karena atas nama suku, agama, apapun ras, supaya, Mbak Pia itu kalah, kita ini sebenarnya, yang kompak Mbak Pia, dengan mengatakan, sebagian Pancasila, sebagian lagi, kilapan, kita semua Pancasila kok, ideologi kita, ideologi Pancasila, 1245, Berniaga Tunggal Ika, dan NKRI, gitu, jadi, oleh karena itu, di 2024, inilah komen yang tepat, nanti pilih, pemimpin yang baik dan benar, untuk saat ini, memang kita harus siap-siap kecewa, karena kenapa, karena inilah adanya, kita semua tersandra oleh teroris, tersandra oleh, Pabia, tersandra oleh, matiah hukum, gitu loh, oleh karena itu, ke depan, pendapatan kepolisian, pendapatan TNI, pendapatan, ASN atau Penis, harus kita perubahiki, minimal 25 juta, sepuluh, supaya mereka betul-betul, nonggak, diutuk negara ini, yang generalnya, 100-an juta, kita bayar daripada, ada yang miskin, tapi ada yang mengambil, triliunan satu orang, lebih bagus, dibagi merata, kan begitu, ibarat batu barat, barang Tuhan, dibagi merata, katanya kan, itu kan, jadi jangan ada yang kebagian, ada yang tidak kebagian, ada yang mengumpul, kalau 100-100 turunan, tapi ada satu-100 turunan, pun tak makan, kan begitu, lebih bagus, kita saling berbagi, itulah yang bisa saya katakan, konser saat ini, ya saya mohon maaf, ya kita siap-siap kecewa, karena sampai dengan, sore hari ini, perkaranya, hanya muter-muter di situ saja, dan Presiden, tidak melakukan apa-apa, kecuali mengatakan, buka seterang-terangnya, sebanyak 4 kali, tapi belum ada aksi, yang nyata dari Presiden, untuk menyelesaikan, permasalahan yang membeli, baik kepolisian, maupun kejaksaan ini, terima kasih, itu yang memberkati, iya terima kasih, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, menghancurkan sehancur-hancurnya, para pelaku pembantaian, enam suhada pengawal kami, dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat, dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akung maupun tidak langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini gak usah lama-lama, buat seluruh rakyat Indonesia, Alhamdulillah, Majelis Menderitaan Rakyat, dengan kekuatan yang ada, sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak, yang akan kita gugat lagi, tentang masalah mandaturi vaksin, jujur aja, kami kesulitan, untuk, dana, untuk operasional, dengan segala kerendahan hati, kami mengajak semua rakyat Indonesia, yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan, untuk yang tidak mau, ini ada, memnya, atau playernya, atau apa namanya, lu catet deh, ayo, sama-sama kita berjuang, untuk stop mandaturi vaksin, dah, gitu aja, gue tunggu, partisipasi kalian semuanya, gue gak mau meminta, pada lembaga tertentu, gue gak mau meminta, pada partai tertentu, karena ini perjuangan, untuk rakyat Indonesia, gue gak berafiliasi, dengan kelompok tertentu, gue gak berafiliasi, dengan partai tertentu, karena gue rakyat Indonesia, yang untuk rakyat Indonesia, kapan lagi kita berjuang, dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat, merdeka Allahu Akbar,